selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati YouTube saya, dekat bagian komen bawah tu supaya saya boleh baca. Kalau komen dekat live nanti saya tak boleh baca. Sebab dia terlalu banyak, live saya ni terlalu banyak sangat orang akan komen. Itu yang kedua. Yang ketiga, sepertama tadi saya bukan wakil kerajaan. Yang kedua, saya kata kalau ada soalan boleh komen kat bawah dan dia bukan merangkumi semua. Dan yang terakhir apa yang saya cakap ni berdasarkan pemahaman saya. So mungkin pemahaman saya silap. So kalau saya silap itu kesilapan saya. Bukan kesilapan kerajaan, bukan kesilapan JPA dan juga sewaktu dengannya. Kalau sekiranya penerangan saya itu silap, maka penerangan kerjaan itu adalah lebih tepat maka utamakan penerangan kerjaan. Jangan nanti ada yang kata, eh tapi Suardi cakap macam ni kenapa kerajaan cakap macam ni? Bukan. Saya bukan pegawai kerajaan. Saya bukan orang kerajaan. Saya hanya berdasarkan dokumen yang ada. So untuk yang lebih tepat, saya sarankan tuan-tuan tanya pihak-pihak kerajaan yang involvement ni. Saya tak tahu siapa. Baik kita terus to the main scheme kita. Steam scheme kita. Baik. SSPA atau SSM? SSPA atau SSM? Apa beza dan apa pilihan terbaik? Baik. Kita akan tengok dokumen ini insyaAllah. Alright. So ini berdasarkan perkeliling perkhidmatan bilangan 1 tahun 2004. Pelaksanaan sistem saran perkhidmatan awam bagi pegawai perkhidmatan awam persekutuan. So dua ini adalah perkara yang yang apa orang kata berdasarkan dokumen ini eh. Apakah tujuan dokumen ini? Ada 11 tujuan. Ada 11 objektif utama di dalam dokumen ini. Dan saya akan go through secara secara pantas sahaja. Yang pertama tujuannya adalah melaksanakan SSPA bagi pegawai perkhidmatan awam meliputi meliputi skim perkhidmatan pengurusan gaji allowance kemudahan persaharaan dan juga faedah persaharaan. Sebab itu dia ada 1000 pages eh. Matlamatnya adalah untuk menyampaikan perkhidmatan awam meningkatkan penyampaian perkhidmatan awam meningkatkan pendapatan boleh guna bagi penjawat awam sebab gaji kita tahu tak berkembang sejak 12 tahun kerajaan madani meningkatkan gaji tersebut supaya pendapatan boleh guna disposable income meningkat dan memperbaiki produktiviti melalui penggunaan teknologi dan penerapan nilai-nilai teras. Okay. Now, strategi utama SSPA ni pertama meningkatkan penyampaian boleh guna penjawat awam macam kita sebut tadi. Yang kedua, ini mengurangkan beban fiskal kerajaan terhadap pembayaran faedah persaharaan. Kerana selama ini kerajaan rely 100% kepada pension semata-mata. Sekarang ini kerajaan telah memperkenalkan skim EPF di dalam SSPA. Oh, jadi lepas ni siapa ambil SSPA tak ada pension leis? Kita dengar sampai habis. Dengar sampai habis. Ketiga, meningkatkan produktiviti melalui pembudayaan nilai dan adaptasi teknologi. Ketiga, struktur gaji dan penyelarasan. Okay. Yang ni objektif ketiga memperkenalkan struktur gaji baru di bawah SSPA dengan gaji minima bermula sebanyak RM1,500. Compare sebelum ini lebih rendah. Kedua, pelarasan gaji sebanyak 5.11% akan dilaksanakan dalam dua fasa iaitu Disember 2024 dan Januari 2026. Ketiga, penetapan gaji minima maksimum atau JGMM dan kenaikan gaji tahunan atau PGT. Keempat, pengenalan skim gaji khas KUP untuk penggawai yang belum memenuhi syarat-syarat peralihan ke struktur SSPA. Okay. Objektif keempat adalah mengenai allowance. Terdapat bahagian yang menerangkan kriteria kelayakan jenis allowance dan kemas kini berkaitan allowance termasuk allowance yang telah dimansuhkan dipindah nama atau masih berkuat kuasa. Yang ini saya tak pergi detail. Allowance ini saya tak pergi detail. Dia terlalu banyak. Antaranya daripada allowance wilayah kepada imbuhan wilayah dan sebagainya. Fokus khusus kepada imbuhan tetap khidmat atau ITKA bagi peranan tertentu. Okay. Yang kelima, yang ini objektif kelima adalah menerangkan mengenai kenaikan pangkat iaitu peluang kenaikan pangkat untuk penjawat awam melalui ganjaran berdasarkan prestasi compare sebelum ini berdasarkan kalau orang itu pencin baru naik pangkat. Yang ini tak. Berdasarkan prestasi dan penciptaan pakar khusus ataupun SME. Kalau tuan-tuan ada kepakaran berkemungkinan naik pangkat itu adalah lebih tinggi. Jadi menggalakkan pegawai kerajaan untuk menambah ilmu atau meningkatkan dia punya ilmu dia. Kedua, kenaikan pangkat secara one-off bagi profesyon tertentu. Ketiga, laluan kerjaya baru yang lebih fleksibel untuk pegawai pendidikan latihan dan juga sains. Laluan kerjaya yang lebih baru. Yang ini dokumen ini juga menyentuh mengenai kenaikan pangkat. Yang keenam pembaharuan skim perkhidmatan di mana pembaharuan termasuk menaik taraf skim perkhidmatan untuk jawatan yang memerlukan kelayakan SPM. Bermakna sebelum ini ada jawatan yang tak perlu SPM tapi sekarang dah ditingkatkan. Sebelas skim dinaik taraf daripada kelayakan PT3 PMR kepada SPM. Sebelum ini PT3 PMR boleh ambil jawatan itu tapi sekarang dah ditingkatkan kepada SPM. Maksudnya PT3 PMR tidak lagi dapat untuk masuk ke skim itulah. Sekarang ini hanya minimum SPM therefore gajinya juga adalah RM1500. Beberapa skim perkhidmatan seperti pengawal keselamatan dan pengawal sultan telah disusun semula. Kelayakan TVET iaitu pendidikan dan latihan teknikal vocational diperluas untuk memberi peluang kepada calon-calon TVET yang berkemahiran menyertai perkhidmatan awam. Jadi sekarang ini bukan setakat SPM anak-anak tuan-tuan jiran rakan saudara mara sebagainya yang mana ada TVET pun akan berpeluang menyertai kerajaan bukan setakat melalui SPM semata-mata. Nombor tujuh faedah peningkatan faedah termasuk skim pensyen yang disemak semula untuk mengurangkan beban fiskal kerajaan. Macam saya kata tadi ada usaha kerajaan untuk menukar pensyen kepada EPF. Kedua peruntukan pesaraan yang lebih jelas yang jelas untuk pegawai pengkhidmatan awam termasuk pilihan pensyen awal dan opsi pesaraan di bawah SSPA. Sebelum ini pegawai kontrak dan sebagainya tidak ada tidak jelas mengenai pensyen awal. Sekarang ini ada di bawah SSPA. Nombor 8 Penampatan dan pelantikan kontrak opsi diberikan kepada pegawai untuk memilih sama ada menerima SSPA atau kekal di bawah SSM atau skim pengkhidmatan terdahulu. Pengurusan jawatan kontrak di bawah skim jawatan sementara kontrak membolehkan pegawai kontrak dilantik secara tetap setelah memenuhi syarat-syarat tertentu. Sebelum ini tidak ada dokumen jelas mengenai pegawai-pegawai kontrak. Sekarang ini melalui skim SSPA kerajaan telah ada satu ketetapan bagaimana nak menyerap pegawai-pegawai kontrak menjadi pegawai tetap di dalam kerajaan. Sembilan pengurusan prestasi dan bakat yang ini untuk kenaikan pangkat tadi sistem penilaian prestasi dan insentif berdasarkan prestasi diberikan pendekanan untuk mempromosikan kecekapan yang lebih tinggi dan ganjaran bagi prestasi yang cermelang dan juga inisiatif untuk memperbaiki kemahiran penjawat awam melalui latihan strategik dan pembangunan kompetensi. So lepas ini pegawai kerajaan boleh naik pangkat macam saya kata tadi kalau dia ada kemahiran yang orang lain tidak ada ilmu yang orang lain tidak ada dan juga dia boleh naik pangkat tak perlu tunggu senioriti dia berdasarkan kepada prestasi knowledge ilmu dan sebagainya. Okey Nombor sepuluh penyusunan semula peranan dan gelaran beberapa jawatan telah digabungkan atau diklasifikasikan semula untuk mencermin dengan kelayakan dan deskripsi tugas yang dikemas kini klasifikasi perkhidmatan dikekalkan di bawah 21 kategori seperti pendidikan kesihatan undang-undang keselamatan dan pertanian. Okey so dia ada gabungan beberapa nama digabungkan beberapa kerja digabungkan dan diklasifikasikan semula. Dan yang tak akhir yang ini exit policy atau dasar pemisah garis panduan untuk strategi keluar dan prosedur penamatan bagi pegawai yang tidak mencapai prestasi yang diperlukan. Normally sebelum ini tak ada exit policy pegawai kerajaan itu teruk ke tak datang kerja ke apa ke memang susah nak dibuang daripada kerja. So sekarang ini sistem yang baru ini telah ada satu exit policy atau dasar pemisah bagi pegawai kerajaan yang tidak mencapai prestasi yang diperlukan. Dokumen penting untuk difahami oleh penjawab mengenai pelarasan gaji allowance peluang kenaipan dan faedah persaraan di bawah skim baru. Baik. Soalan. Kita terus pergi kepada soalan. Soalannya adakah saya perlu pilih SSPA atau SSM? So untuk pegawai kerajaan yang mana swasta itu tak biarlah pilih. Ini kerajaannya. Jawapannya ya. Pegawai kerajaan akan diberi tempoh 40 hari untuk memilih sama ada dia nak kekal bersama dengan skim skim lama atau skim saraan Malaysia atau SSM ataupun dia nak pilih SSPA. Eh is kenapa tak paksa je orang masuk dalam SSPA? Ada sebab dia. Saya tak nak nyatakan kat sini lah. Tetapi SSM masih lagi kekal dan kalau tuan-tuan nak terus memilih SSM skim saraan Malaysia lama yang lama itu boleh. Itu adalah pilihan kepada pegawai kerajaan. Namun anda ada satu lagi pilihan iaitu untuk pergi kepada SSPA. Bila dari 21 Oktober sehingga 30 November. So ada pilihan. Kalau siapa yang kata saya tak nak SSPA ini menindas dan sebagainya tak apalah pilihlah SSM. Teruskan kepada SSM. Tak ada masalah. SSM kekal sebagaimana yang tuan-tuan dan puan-puan dapat pada hari ini. Sama saja. Ok. Sama saja. Tak ada perubahan apa-apa pun. Ok. Tetapi soalannya adakah saya hilang pencin kalau pilih SSPA? Jawapannya tidak. Viral lah dekat sebelum dokumen ini keluar. Siapa pilih SSPA takkan dapat pencin. Tidak. Kedua-dua skim memberi pilihan pencin atau EPF. Namun kalau dah pilih satu sama ada pencin atau EPF tidak boleh lagi pilih yang lain. Sama juga yang SSM tadi tu. Kalau anda dah pilih SSPA tak boleh pergi SSM. Kalau dia pilih SSM tak boleh pergi SSPA. Either one kena pilih. Salah satu sahaja anda boleh pilih. Now soalan seterusnya kalau saya pilih SSM adakah akan dapat kenaikan gaji? Maksudnya dia nak kekal kepada skim saraan yang lama skim saraan Malaysia yang lama. Boleh tak dia dapat kenaikan gaji sebagaimana ia diumumkan oleh Perdana Menteri? Jawapannya tidak boleh. Kenaikan gaji itu hanyalah untuk mereka yang memilih SSPA sahaja. Kerana apa? Macam saya kata tadi SSM adalah untuk skim lama tidak termasuk dalam skim baru. Skim baru kiraan gaji itu berdasarkan kepada skim baru kiraan kepada skim baru calculation kepada skim baru. Kalau dia masuk dalam skim lama dia akan cacau merbah. Dia akan ada kiraan yang tak kena dia akan off dan tidak adil kepada yang lain. So, pilihan tetap ada. Kerajaan tidak memaksa anda untuk pilih SSPA. Tak adil is saya nak naik gaji pilih SSPA. Pilihan itu ada. Dia tak boleh pilih aku nak naik gaji tapi tak nak SSPA. Tak boleh. Tak boleh macam tu. Pening kepala kerajaan 1.6 juta 1.6 juta macam-macam semua orang nak buat apa ingat apa ini cherry picking ke aku nak itu aku tak nak ini aku nak itu aku nak ini tak ada it's either SSPA atau SSM tetapi SSM tak ada kenaikan gaji SSPA ada kenaikan gaji tak adil is pilihlah SSPA tak ada istilah tak adil SSM sebagaimana gaji sekarang ok so tak ada masalah pun ada yang kata oh by the way ni saya buat video ni bukan untuk orang lain ni saya buat video untuk adik saya shout out kepada adik saya yang tanya bang kenapa macam ni bang 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 kau ingat aku apa nak bang Allah tak ada bang ni aku buat video khas untuk kau adikku yang tersayang adik-adikku yang tersayang ni abang buat video khas untuk kau ni kan ok alright so jawapannya tidak apa orang kata kalau dah pilih SSM tidak ada kenaikan gaji hanya SSPA saja ada kenaikan gaji baik soalan apakah beza di antara SSPA dan juga SSM dia ada ada 6 perbezaan besar dia ada banyak lagi tapi saya ambil 6 sahaja pertama struktur gaji memperkenalkan gaji pemulaan terendah minimum 1,500 untuk SSPA sedangkan skala SSM lebih rendah daripada tu dia tak ada gaji minimal dia akan ada gaji yang lebih baik kenapa sebab SSM ambil PT3 ada pegawai yang PT3 PT3 ataupun tingkatan 3 PT3 apa lepas PT3 PMR PMR atau PT3 saya last batch SRP 77 last batch SRP ok yang kedua merangkumi skala gaji baru jadual gaji minimum maksimum JGMM yang dipertingkatkan dan juga penyelarasan gaji sebanyak 8% pada Disember 24 dan 7% pada Januari 2026 tetapi di bawah skim saharaan tidak mendapat gaji tambahan gaji macam saya kata tadi di bawah SSPA juga struktur gaji menampilkan kenaikan gaji tahunan KGT dengan prinsip-prinsip yang dipertingkatkan bagi mencapai had gaji maksimum dia ada KGT yang lebih baik berbanding dengan SSM itu pertama daripada struktur gaji berbeza kedua entry qualification maksudnya untuk SSPA siapa yang ada pegawai kerajaan sekarang ini minima adalah SPM berbanding sebelum ini PT3 ataupun PMR kedua di bawah SSPA mereka yang ada TVET atau Sijil Vokasional atau Diploma Kemahiran Malaysia boleh memohon menjadi pegawai kerajaan berbanding sebelum ini sebelum ini tak ada sebelum ini ada setengah-setengahnya hanyalah setakat PT3 atau PMR sahaja tetapi di bawah skim saharaan perkhidmatan baru ini untuk yang pegawai baru nanti ya apa pegawai kerajaan baru anda mestilah sama ada ada SPM atau anda ada Sijil TVET atau Sijil Vokasional Malaysia atau Diploma Kemahiran Malaysia anda boleh memohon menjadi pegawai kerajaan kerana apa antara inisiatif kerajaan adalah menambahkan skill workers di dalam perkhidmatan awam baik career progression ataupun pemajuan kerjaya anda di bawah SSPA meningkatkan peluang pengembangan kerjaya melalui peningkatan sorry kenaikan pangkat berdasarkan masa time base apa pangkat time base dia berdasarkan masa sorry berdasarkan kecemerlangan kenaikan TBK itu berdasarkan kecemerlangan membolehkan kenaikan pangkat tanpa memerlukan jawatan kosong apa yang berlaku sebelum ini pegawai kerajaan kena tunggulah bos dia pencin tunggu kosong jawatan itu orang itu menti kerja orang itu apa ke baru dia dapat naik pangkat tidak kali ini tidak dia berdasarkan kecemerlangan kedua SSPA juga memperkenalkan garis panduan yang lebih jelas untuk kenaikan pangkat insentif berasakan prestasi dan juga laluan kerjaya berstruktur seperti peranan khusus untuk pakar rujuk seperti pakar-pakar rujuk yang punya kemahiran yang spesifik sedangkan SSM perkembangan kerjaya lebih bergantung kepada ketersediaan jawatan kosong dan kenaikan pangkat mungkin mengambil masa yang lebih lama macam saya sebut tadilah kalau dalam sistem sebelum ini kita nak kena tunggulah orang itu pencin ke ada juga yang saya jumpa dulu kan tunggu meninggal kan kesian orang itu tak nak naik pangkat sekarang ini tidak untuk dibawa SSPA kerana kita dia berdasarkan kepada merit bukan lagi berdasarkan kepada time base ok pencin dan pesaraan kedua-duanya sama dibawa SSPA dan juga SSM kedua-dua mengekalkan pilihan pencin membenarkan pegawai awam menerima pencin apabila telah pesara walaubagaimanapun SSC bertujuan untuk mengurangkan liability pencin melalui pengurusan yang dioptimumkan walaupun pilihan pencin kekal utuh bagi mereka yang layak maksudnya dibawa SSPA dan juga SSM ada pilihan untuk mereka memilih kepada KWSP tidak benar mengatakan bahawa kalau pilih SSPA tidak dapat apa orang kata tidak dapat pencin tidak benar ada pilihan kepada pegawai kerajaan allowance dan imbuhan di bawah SSPA memberikan garis panduan yang dipertingkatkan mengenai allowance dan juga faedah dengan menyebut secara khusus allowance-allowan yang diperbaiki bagi pegawai-pegawai yang layak dia pegawai layak dia ada allowance khusus kalau sebelum ini yang ini adik saya tanya tadi dia kata so maksudnya kalau macam ni macam tu dia macam ni spesifiknya bergantung kepada jawatan masing-masing abang tak boleh nak jawab untuk soalan yang ini tetapi untuk kalau nak tahu kau kena tanya PPD daripada cikgu kan tanya PPD ataupun mana-mana badan-badan yang sepatutnya spesifik kepada cikgu lah tapi secara umumnya setiap satu itu ada allowance yang di dihaskan dan ada di dalam dokumen ini disebut tadi pegawai mana gaji berapa dapat allowance berapa allowance khas dan sebagainya sementara itu allowance di bawah SSM biasanya lebih rendah atau kurang kompetitif berbanding yang ditawarkan di bawah SSPA di bawah SSPA apa saja allowance minimum yang tuan-tuan dapat tuan-tuan perempuan dapat di bawah SSPA sorry di bawah SSM apa yang minimum tuan-tuan dapat di bawah SSPA akan di tuan-tuan akan dapat minimum dan lebih maksudnya tuan-tuan takkan dapat kurang daripada apa yang tuan-tuan dapat pada SSPA so adakah akan ada kenaikan selepas itu ya ada kenaikan berkala tetapi kiraannya tidaklah disebut di dalam dokumen ini dia ada dalam dokumen lain berkemungkinan kerajaan akan kemukakan kemudian naik penyatuan sekerjaan pekerjaan ataupun job consolidation di bawah SSPA menggabung macam saya sebut tadi menghapuskan setengah peranan kerja yang berlebihan untuk mengoptimumkan sumber manusia seperti menggabungkan peranan pemandu pemanduam dan operator di bawah satu jawatan baru sebelum ini mungkin dia berpecah-pecah kan di bawah SSM mempunyai peranan kerja yang berpecah-pecah daripada beberapa daripadanya telah menjadi usang atau berlebihan di bawah sistem baru contohnya ada setengah-setengah kerja itu sebenarnya dah obsolete dia tak perlu contohnya dan juga jawatan-jawatan tersebut sebenarnya mungkin dah tak perlu contoh saya pun tak tahu secara spesifik yang itu tuan-tuan kena tanya kepada apa orang kata di parkman masing-masing lah 1.6 juta orang apa pekerja awam tuan-tuan kita nak jelaskan satu-satu payahlah ok dan akhirnya bukan akhirnya satu lagi keperluan pilihan masuk atau opt-in di bawah SSPA pegawai awam diperi pilihan untuk memilih sama ada mereka mau berhijrah ke SSPA mereka yang memilih untuk tidak ikut kekal di bawah gaji SSM tetapi tidak akan menerima menampak penelitahan gaji di bawah SSA itu maksudnya pilihan di bawah SSPA ada pilihan di bawah SSM pun ada pilihan tuan-tuan boleh pilih salah satu macam saya sebutkan tadi hidup mungkin sibuk tapi kita perlu makan tepat pada waktunya santai sejenak dan berehat kalau tak pedik ulu hati dan ketidakhadaman boleh terjadi ambil Gaviscon Double Action dengan rumpai laut semula jadi kelegaan dalam 4 minit pertahan sehingga 4 jam guna Gaviscon Double Action hari ini Kesimpulannya SSPA adalah sistem yang lebih modern dan dipertingkatkan yang direka untuk meningkatkan skala gaji perkembangan kerjaya dan juga pengurusan sumber manakala SSM adalah sistem yang lebih lama kurang fleksibel dengan faedah yang lebih sedikit dan struktur gaji yang lebih rendah pegawai awam yang memilih untuk masuk ke SSPA mendapat manfaat daripada terma yang diperbolehkan manakala meraihkan kekal daripada SSM kekal pada skim lebih lama dan kurang menguntungkan saya tanya pada chat GPT kalau anda diberi pilihan untuk memilih skim yang mana satu skim anda pilih dia kata dia akan pilih SSPA itu chat GPT terpulang pada tuan-tuan dan puan-puan baik soalan selain pencin apakah ada pilihan lain di bawah SSPA ya di bawah SSPA ada 3 pilihan yang diberikan oleh kerajaan pertama EPF macam saya sebut tadi lah dan juga tempoh hari kita bincang panjang tetapi ada lagi dua skim di bawah SSPA ini pertama ganjaran dan pembayaran sekaligus gratuity and one-off payment bagi pegawai yang berasakan kontrak atau tidak berpencin ganjaran atau pembayaran sekaligus ditawarkan apabila besara maksudnya kalau dia kontrak dia besara dia ada option dia dapat one-lum sum daripada kerajaan ini adalah pembayaran sekaligus yang dikira berdasarkan tempoh perkhidmatan pegawai dan gaji akhir pilihan ini adalah biasa bagi mereka berada dalam jawatan sementara kontrak atau tidak tetap dalam perkhidmatan awam ini skim baru juga di bawah SSPA dan yang terakhir insentif pesaraan di bawah SSPA pegawai awam juga boleh menerima insentif pesaraan tambahan atau bonus berdasarkan prestasi berdasarkan tahu perkhidmatan sumbangan dan pangkat mereka meningkatkan pakej pesaraan mereka kalau sebelum ini biasanya dia berdasarkan kepada gaji akhir gaji dan elawan akhir diambil di situ percentage itu adalah pesaraan tetapi lepas ini dia juga akan dinilai berdasarkan kepada prestasi bonus prestasi tahunan sumbangan dan pangkat mereka benda itu semua akan diambil kira jadi gaji pension mereka akan lebih tinggi ok so itu adalah tiga pembaharuan yang dilakukan di bawah SSPA ini yang ditambah di bawah SSPA ini ok so itu dia tadi apa orang kata penerangan sedikit mengenai SSPA baik ada yang tanya tentang allowance tentang allowance 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 wilayah itu kan bayaran imbuan wilayah bayaran imbuan wilayah ini terutama untuk orang Sabah Sarawak untuk orang Sabah Sarawak kita akhir eh salah untuk Sabah Sarawak bayaran imbuan wilayah ok objektif ok kriteria pemakaiannya pemakaian syaratnya tidak tidak tertakluk kepada pemakaian syarat ok syarat kelahikan bayaran imbuan wilayah tidak eh sorry layak dibayar kepada pegawai yang bertukar wilayah dan pegawai yang berasal dari Sabah Sarawak dan Labuan yang berhikmat di wilayah masing-masing ok so maksudnya dia orang Sarawak dia tinggal kat Sarawak dia tak keluar dibayar kepada pegawai mulai dari tarikh pegawai mengisytihahkan wilayah asal atau tarikh melapur diri ok kadar dia penerima sedia ada kadar tetap berdasarkan amount tak hari BIW yang diterima sebelum tarikh itu minimum dia namun untuk pegawai lantakan baru bermula 1 Dezember akan menerima allowance tetap so kadar untuk penerima sedia ada dia kadar tetap berdasarkan amount tak akhir BIW ok untuk pegawai baru ini adalah pecahan dia pengurusan tertinggi 960 360 300 170 sebagainya penerima BIW menerima kadar lebih rendah daripada kadar bayaran imbuan secara hidup mengikut kawasan pegawai akan menerima kadar B-I-S-H ok bayaran imbuan sarah hidup ok ok ini adalah boleh baca sendiri saya saya pausekan boleh pausekan kat sini boleh baca kalau tuan-tuan boleh baca nanti tuan-tuan boleh baca ini pada muka surat 679 pada muka surat 679 disertakan juga borang-borang untuk penyisytiharaan wilayah di dalam dokumen ini ok itulah tadi itu sahaja tuan-tuan daripada saya alright guys so itu dia pencerahan daripada Brother Iswadi berkaitan dengan SSPA ini jadi sangat jelas kita harap beri manfaat kepada penjawat awam untuk membuat pilihan apakah pilihan yang akan mereka buat ambil supaya memberi manfaat kepada diri mereka sendiri jadi terbaik pencerahan daripada Brother Iswadi jadi sekiranya anda mau berikan sebarang komen pandangan yang anda boleh berikan di dalam ruangan komen jadi terima kasih izinkan santup mengundurkan diri dan seperti biasa pribasa mengatakan takpapun kanggap dua tahun keinginan dalam bahasa mulanya tepuk dada tanya selera sekian saja daripada Orang Nopo Channel sampai kita berjumpa lagi bye-bye selamat menikmati